Intro Terkait dengan Komisi 10 DPR RI yang mendesak pemerintah agar segera menerbitkan regulasi untuk pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer non-kategori yang usianya di atas 35 tahun untuk menjadi PNS maka Disko Minfo Channel mewancarai Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapari pada Rabu 20 Januari 2021 Ia mengatakan bahwa saat ini pemerintah kekurangan tenaga guru berdasarkan usulan dari pemerintah daerah terkait guru honor maka seluruh guru honor akan diangkat setara pegawai negeri sipil lewat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K namun untuk sementara ada keputusan bahwa dilaksanakan mekanisme rekrutmen dan seleksi menurut Atapari sebaiknya ada hak istimewa yang diberikan agar para guru honorer tersebut tidak perlu mengikuti rekrutmen dan seleksi dikarenakan masa pengabdian mereka di sekolah yang sudah cukup ini sekarang ini kan kebijakan pemerintah pusat lagi berupaya menata dunia pendidikan ini mulai dari paut sampai dengan perguruan tinggi sesungguhnya nah karena ini kaitan dengan kebenangan kita provinsi ini dapat kaitan dengan SMA dan SMK dan dalam proses penataan ini dari berbagai faktor yang memang dinilai itu yang paling relevan untuk kaitan dengan mutu dan kualitas pendidikan itu di tenaga pengajar dan pendidik dalam hal ini guru dan guru ini menjadi problem mendasar kita di Indonesia kekurangannya cukup banyak lalu PNS itu dari waktu ke waktu semakin berkurang dan akhirnya untuk memenuhi itu ada kebijakan sekolah kebijakan pemerintah daerah itu mengangkat guru-guru honor maupun guru-guru kontrak nah kaitan dengan itu sekarang ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk coba aranya ya memang ini belum ada satu keputusan yang keputusan yang sudah ambil itu P3K pengangkatan guru dengan mekanisme P3K perjanjian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan itu diharapkan Meluku dapat kuota yang cukup banyak lalu isu terakhir yang memang ini usulan juga ya dari guru-guru terutama dari daerah kaitan dengan guru-guru honor memang sudah ada keputusan untuk seluruh guru honor itu akan diangkat setara dengan PNS lewat P3K tetapi kan keputusan terakhir itu ada mekanisme rekrutmen dan seleksi nah atas persoalan itu memang bermasukan dari berbagai pihak termasuk kita di DPRD dengan Ibu Kadis juga membicarakan kalau bisa ada pre-flight, ada kekukusan terutama guru-guru yang sudah mengambil di atas 5 tahun dengan masa usia itu sudah di atas 35 tahun kita mengharapkan mereka itu tidak lagi masuk dalam proses rekrutmen dan seleksi kalau bisa itu mereka diangkat secara otomatis menjadi P3K karena apa? sebenarnya kan proses mereka mengambil ini kan sudah cukup lama sampai rata-rata sudah usia 35 tahun itu masa pengambilan mereka sudah di atas 5 tahun dan bakal 10 tahun mestinya pengambilan itu dihitung sebagai proses seleksi dan mereka sudah teruji sebenarnya, sudah punya pengalaman mengajar secara sosiologi, psikologi mereka sudah punya pengalaman berhadapan dengan anak murid bagaimana mengelola pembelajaran pendidikan mestinya kita mengharapkan di usia 35 ke atas itu tidak perlu lagi dilakukan proses rekrutmen dan seleksi tetapi sepanjang mereka sudah masuk di DAPODE mereka sudah punya pengalaman proses mengajar itu yang otomatis diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tersebut dan dorongan dari berbagai stakeholder dari pemerintah daerah termasuk juga dari guru-guru honor ini sudah direspon oleh pemerintah pusat dan sudah ada pembicaraan di Komisi 9 dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan arahnya ada perubahan revisi undang-undang kemungkinan ini yang guru-guru di atas 35 tidak lagi proses rekrutmen dan seleksi tetapi langsung ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai P3K yang dia setara sebenarnya dengan PNS hanya dibedanya di mana kalau P3K dia tidak dapat pensiun dia nanti dapat pesangun seperti pegawai-pegawai BUMN dan memang arah kebijakan pegawai ke depan kan seperti begitu PNS juga suatu saat nanti juga tidak akan dapat pensiun kalau kita lihat sebelumnya pembicaraan arah kebijakan ke depan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan pegawai-pegawai yang ada di Indonesia jadi sebenarnya P3K itu tidak berbeda dengan PNS dia dapat gaji setara juga dengan PNS sesuai golongan dia juga dapat penjangan dan misalnya ini harus direspon karena memang tujuan pemerintah ini kan untuk menyelesaikan seluruh guru-guru kontrak guru-guru honor dan pasca P3K ini sudah tidak ada lagi yang namanya guru kontrak maupun guru honor selamat menikmati selamat menikmati